Intro Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini kita mau melihat dari si White Ichigo Sebenernya si White Ichigo ini kepake seberapa lama sih? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun? Sebenernya si White Ichigo itu adalah salah satu karakter yang kepake sangat lama ya Jadi dibandingkan hero-hero yang lain, dibandingkan hero-hero limited yang datangnya tuh bersamaan sama si White Ichigo Kayak hero Yamamoto, kemudian si Toshiro Itu White Ichigo ini adalah salah satu karakter yang kepake sangat lama ya Mungkin dia tuh akan tergantikan setelah si Aizen Anniversary ini liris ya Tapi yang jadi pertanyaan, apakah semua orang akan memiliki Aizen Anniversary? Yang pastinya tidak ya Kalau kita nggak punya Aizen Anniversary, kita mau nggak mau tetap pakai yang namanya itu White Ichigo Nah, itu di meta yang belum ada hero core Nah, ketika kita beralih ke metanya Nell, ke metanya hero core Nah, hero White Tiger yang datang itu cuma ada satu ya Yaitu adalah si Grimjo Nah, si Grimjo ini dia tuh tipenya itu serangannya itu kolom Mungkin dari 70% orang masih tetap pakai si White Ichigo Daripada dia tuh ngebuild yang namanya itu Grimjo ya Mungkin 30% orang itu ngebuild si Grimjo Dan 70% orang masih kepake si White Ichigo ya Jadi si White Ichigo itu masih kepake dalam jangka lama ya Jadi tenang aja buat kalian Jangan khawatir karena si White Ichigo itu adalah karakter yang kepake masih jangka panjang ya Beda dengan si Yamamoto ya Beda dengan si Yamamoto mungkin dia tuh akan tergantikan oleh yang namanya itu ini Ichigo Holo Nah, akan tergantikan oleh Ichigo Holo Apalagi kita udah punya Gin ya Kita kalau udah punya Gin ya Mustahil mau ngelepas Gin kan Kita tetap membawa yang namanya itu Gin Tapi Yamamoto itu pasti akan tergantikan ya Dengan seiring berjalannya waktu Yamamoto itu pasti tergantikan Sedangkan, kalau yang namanya itu si White Ichigo Ini kepake dalam jangka lama Karena dalam meta hero core kita itu butuh 1 White Tiger untuk mengaktifkan corenya Oke, kita lihat di arena dulu ya Oke, dan sekarang kita melihat di arena di server China nih Kira-kira top-top rank ini apakah ada yang pake White Ichigo atau enggak ya Kita lihat nih Kita lihat dari yang pertama Oke Kalian lihat ya Nggak ada yang pake si White Ichigo Karena dia tuh udah punya Aizen Anniversary Jadi Aizen Anniversary ini memang lebih bagus daripada White Ichigo ya Kemudian kita lihat dari top 2 Dari top 2 pun nggak pake yang namanya itu White Ichigo Tetep pake yang namanya itu Aizen Anniversary Kemudian di top 3 Di top 3 pun Tetep ya Pake Aizen Anniversary Top 4 Top 4 pun sama ya Masih pake Aizen Anniversary Top 5 Top 5 juga sama Pake Aizen Anniversary Top 6 Top 6 Top 6 Disini dia tuh Oh Dia nggak punya Pake si Byakuya Kemudian pake si Kempachi Pake 2 ini ya Byakuya dan Kempachi Kemudian top 7 Top 7 Top 7 Dia pake Aizen Anniversary Top 8 Top 8 Dia pake si White Ichigo Dan juga pake Aizen Anniversary Top 9 Top 9 pun masih pake yang namanya itu Aizen Anniversary ya Top 10 Top 10 Oh nggak pake dua-duanya Oh ada Aizen Anniversarynya itu dibawa ya Dibawa Ditaro disini ya Di assist nomor 1 Oke Jadi memang Kalo udah keluar yang namanya itu Aizen Anniversary White Ichigo itu akan tergantikan ya White Ichigo itu akan tergantikan Tapi Untuk sementara waktu ini Sebelum kita kedatangan yang namanya itu Aizen Anniversary Si White Ichigo ini tetep menjadi pilihan utama Untuk Hero White Tiger ya Karena Untuk mengaktifkan corenya Si Nell Kita itu butuh Hero White Tiger Nah kalo kita nggak punya yang namanya itu Aizen Anniversary Kita pilihan satu-satunya ya ini ya Kita pake yang namanya itu Hero White Ichigo Kalo kita sebagai free player Kita mau ngandelin Byakuya yang bintang 4 Nah kita tetep lebih baik pilih yang namanya itu White Ichigo ya Daripada kita pake Byakuya bintang 4 Kecuali Sultan ya Kalo Sultan mah beda ya Kalo Sultan mah Byakuya nya itu mungkin udah bintang 6 Bintang 7 ya Karena dia tuh udah VIP Oke Jadi itu dia ya Jadi tenang aja buat kalian Karena si White Ichigo itu adalah salah satu karakter yang masih kepake di jangka lama ya Mungkin nanti ketika udah datang yang namanya itu Aizen Anniversary Baru si White Ichigo itu akan tergantikan ini di arena ya Bukan di mode Kempachi Contest atau mode-mode yang pertarungan lainnya Kalo di arena kan kita kan terbatas ya Kita tuh cuma bisa bawa 9 Hero 3 Assist dan juga 6 Hero Land Up Utama Oke Dan sekarang kita langsung saja coba ya Coba di arena kita mau melawan yang namanya itu Aizen Anniversary Kita cari lawan yang BP nya lebih tinggi kali ya Oke ini dia Kita kalah Speed Kemudian kalah Power Ada Aizen Anniversary Kita liat nih Kita dibantainya kayak gimana sih Kehebatan dari Aizen Anniversary Oke ini dia kita masuk ke dalam pertandingannya ya Pertama jalan si Ichigo Nah Ichigo ini gunanya untuk naikin attack dan ningkatin Rage ya Kemudian si Yamamoto Apakah si Aizen nya bisa langsung ultimate? Nah ini langsung ultimate Apakah kita bisa langsung rata? Oke masih belum Ternyata kita masih bisa bertahan Karena kita tuh pake Hero Core jadi masih ada pengurangan damage ya Tapi kalau kita gak pake Hero Core udah ya rata ya Rata sama Aizen ini ya Oke Tapi kita kewalahan ternyata Oke kemudian lanjutkan oleh si Ichigo Yuk Sina Tembus kah? Yamamoto Yuk rata Nah kita liat nih Ledakan dari bleed nya ini sakit loh Ledakan dari bleed nya ini sakit bener loh Tuh Meledak dua tuh Sakit loh Ledakan dari bleed nya ini sakit loh Karena Dari Kalau kita main Sina itu bleed nya itu bisa ditumpuk ya Tuh ledakannya itu lah sakit lah Tapi Aizen nya ini gak ada otak pastinya Rata kah kita? Nah tinggal satu lagi ya Kenapa Aizen itu bisa ultimate? Nah Kalau Aizen bisa ultimate itu dia tuh harus Jan Pakuto ya Jadi harus Jan Pakuto Karena kalau dia tuh udah ngekill Dia tuh bisa mendapatkan 300 Rage Tapi syaratnya harus Jan Pakuto Maka Aizen itu wajib yang namanya itu Jan Pakuto ya Kita liat bentar nih Jadi disini bisa kalian liat ya Ada tulisan After Weapon Awaken ya Jadi kalau dia tuh udah diawakan Nah disini kalian liat Dia tuh bisa memulihkan 300 Rage Untuk setiap musuh yang dia bunuh ya Jadi kalau satu musuh 300 Kalau tiga musuh itu sekitar 900 Rage Nah itu bisa membuat dia tuh ultimate lagi ya Oke yang terakhir kita liat dari kombo si Wetichigo ya Di Metasinal ya Kita itu pakai supportnya si ini ya Si Matsumoto kemudian si Yamamoto dan juga asis dari si Mayuri Oke kita langsung saja menuju ke dalam pertandingannya Oke ini dia kita masuk ke dalam pertandingannya ya Kita menang speed disini pertama si Mayuri jalan Paralis Oke tiga paralis Kemudian si Matsumoto Satu kena di Sorien Dua stun Oke kena tiga stun pas ini ya Oke apakah bisa ultimate berkali-kali Nah masih bisa diterapkan ternyata ya Masih bisa diterapkan Tapi ini lawannya tuh lawan hero yang tidak berkor ya Oke kita masih bisa Tiga kali Empat kali Satu kali Lima kali Wah ternyata langsung rata musuhnya Boy Oke Jadi kita disini menang pertandingannya Oke Kita skip aja ya Jadi disini kalian jangan khawatir ya Karena si Watijiko ini adalah salah satu karakter yang kepakai dalam jangka lama ya Mungkin nanti akan tergantikan setelah keluar yang namanya itu Aizen Anniversary Sedangkan di metanya Sinell pun ngabisin meta Sinell untuk dapetin hero kedatangan hero Juroichi Armor Aizen dan juga yang lainnya Itu sekitar 6 hero itu Itu sekitar 6 hero itu 3 bulan tambah soul block 4 bulan 5 bulan setengah tahunan lah Jadi di metanya Nell sampai sekarang itu masih ada sekitar 5 bulanan itu masih lama bener ya Jadi si Watijiko itu masih kepakai dalam jangka lama Jadi tenang aja buat kalian yang udah ngebuil Ini adalah salah satu karakter yang masih kepakai dalam jangka lama Oke Jadi itu dia ya video kali ini tentang si Watijiko Jadi si Watijiko itu adalah karakter yang masih kepakai dalam jangka lama Oke Mungkin sekian videonya Terima kasih dan bye bye Sampai jumpa